Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum saya mulai materi yang terakhir ini Saya mengajak para ikhwan dan akhwan sekalian Untuk mendoakan saudara-saudara kita Yang ada di bumi Aceh dan Medan Yang saat ini sedang tertimpa musibah banjir Semoga Allah SWT segera angkat musibah itu Dan berikan ganti yang lebih baik Juga kepada saudara kita di Palestina Beberapa jam yang lalu Ada serangan udara dari militer Israel Ke kem-kem persenjataan milik Haroka Hamas Semoga Allah SWT lindungi saudara-saudara kita Yang ada di Palestina Para ikhwan dan akhwan sekalian Saya mohon izin Untuk membagikan makalah Melalui Ustadz Juwarianto Amir Taklim Yang sebagian mungkin para ikhwan dan akhwan sekalian Sudah menerima makalah itu Tapi saya mohon maaf tidak akan Menyampaikan seperti apa yang ada di makalah Jadi silahkan Apa yang ada di makalah itu dibaca Tapi insya Allah tidak keluar jauh Dari apa yang ada di makalah Para ikhwan dan akhwan sekalian Allah SWT berfirman Kalian adalah sebaik-baik umat Yang dikeluarkan pada manusia Kalian menyuruh pada yang ma'ruf Dan melarang dari yang mungkar Dan kalian beriman pada Allah SWT Para ikhwan dan akhwan sekalian Kalau kita membaca ayat ini Biasanya Biasanya Yang dipahami oleh Mungkin sebagian kita Andalah kita merasa sebagai umat yang terbaik Betul tidak para ikhwan sekalian Apakah kita Yang ada di masjid ini Sebagai umat yang terbaik atau bukan Umat yang terbaik atau bukan Insya Allah Tapi mari kita lihat Di dalam tafsir At-Tabari Penjelasan dari Amirul Muminin Al-Khalifah Umar ibn al-Khattab Radhiallahu'an Bahwa Umat yang terbaik itu Takunu fi awalikum Wala takunu fi akhirikum Itu hanya berlaku bagi Generasi awal Dan tidak berlaku bagi generasi Terakhir dari umat Islam Jadi Makna umat yang terbaik itu Bukanlah kita yang sekarang hidup Di zaman sekarang ini Para ikhwan sekalian Umat yang terbaik itu Adalah umat yang hidup di zaman Rasulullah S.A.W Kemudian Secara berurutan Hingga Tiga generasi Sudahnya Sebagaimana Di dalam hadis Rasulullah S.A.W Menyampaikan Khairun nasiqarni Thumma ladhi na yalunahum Thumma ladhi na yalunahum Sebaik-baik manusia itu ada di Masaku Kemudian masa Sesudahnya Kemudian masa Sesudahnya Tiga generasi Pertama dari Umat Islam Jadi kita itu Bukanlah umat yang Terbaik Kalau dibandingkan Dengan umat yang hidup Di masa Rasulullah S.A.W Mengapa demikian Allah S.A.W Jadikan Umat Islam Yang hidup Di zaman Rasulullah S.A.W Dan dua Generasi Sudahnya Sebagai umat yang terbaik Kira-kira Rahasianya apa Para ikhwan sekalian Agar mereka Menjadi teladan Bagi Generasi Sesudah Sudahnya Agar kita Meneladani Model terbaik Bagaimana Rasulullah S.A.W Membangun Kehidupan Bermasyarakat Bersama Para sahabatnya Ridwanullah Y.A.W Dan Rasulullah S.A.W Adalah Sebaik-baik Leader Rasulullah S.A.W Tidak hanya Melahirkan Seorang Pemimpin Tapi juga Melahirkan Pemimpin Yang bisa Melahirkan Pemimpin Yang bisa Melahirkan Pemimpin Itulah Sosok Leadership Rasulullah S.A.W Yang karenanya Kata Allah S.A.W Kata Umar Bintu Khattab R.A.W Apabila Kita Ingin Menjadi Umat Yang terbaik Atau Bagian Dari Umat Yang terbaik Mendapatkan Bagian Dari Kemuliaan Allah S.A.W Sebagai Bagian Dari Umat Yang terbaik Apa Kata Umar Bintu Khattab Fad Dusart Allah Fihah Maka Penuhilah Syarat Yang Allah Tetapkan Di Dalam Umat Yang Terbaik Apa Syarat Itu Ta'muru Nabil Ma'rufi Watan Ha'un Anil Mungkari Watu Minu Nabil Watid Jadi Amar Ma'ruf Naim Mungkar Dan Beriman Pada Allah S.A.W Para Ehwan Sekalian Melompat Sedikit Ya Keluar Dari Tema Yang Ada Di Awal Di Antara Ciri Utama Yang Dengannya Allah S.W.T. Mencifati Umat Yang Terbaik Itu Adalah Komitmen Mereka Berpegang Teguh Kepada Al-Quran Dan Sunnah Secara Berjamaah Kesungguh-sungguhan Mereka Di Dalam Menjaga Tali Persatuan Untuk Bisa Menegakkan Al-Quran Dan Sunnah Di Dalam Kehidupan Mereka Sehari-hari Ini Adalah Ciri Utama Umat Yang Terbaik Itu Nah Di Antara Wujud Dari Kita Komitmen Di Dalam Beriltizam Atau Beriltisam Bi Hablillahi Jami'an Di Dalam Kita Berpegang Teguh Kepada Al-Quran Dan Sunnah Secara Berjamaah Adalah Senantiasa Kita Belajar Belajar Dan Belajar Para Hewan Sekalian Agama Islam Ini Allah Subhanahu Tala Unggulkan Dibandingkan Agama Agama Yang Sebelumnya Dan Dibandingkan Agama Agama Yang Lainnya Itu Adalah Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjaga Orisinalitas Ajaran Islam Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyampaikan Inna Nah Nahnazalna Dikra Wa Innalahu La Hafidun Sesungguhnya Kami Kamilah Yang Bertang Jawab Menjaga Al-Dikra Yaitu Al-Quran Wa Innalahu La Hafidun Dan Sesungguhnya Kami Menurunkan Dan Kamilah Yang Menjaga Al-Quran Itu Para Ulama Mengatakan Bahwasannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Melakukan Hal Demikian Seperti Pada Umat Islam Ini Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Menjadikan Persatuan Atau Komitmen Di Dalam Penjagaan Terhadap Agamanya Ini Pada Umat Umat Yang Terdahulu Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan Penjagaannya Terhadap Al-Quran Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sendirilah Yang Langsung Bertanggung Jawab Menjaga Kemurnian Ajaran Ajaran Islam Ini Nah Di Antara Wujud Cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjaga Originalitas Ajaran Islam Ini Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melahirkan Generasi Generasi Dari Setiap Generasi Umat Islam Itu Orang Orang Yang Senantiasa Belajar Belajar Dan Belajar Orang Yang Senantiasa Mentadaburi Al-Quran Senantiasa Membaca Hadith Meriwayatkannya Dari Generasi Hingga Ke Generasi Itulah Cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjaga Orisinalitas Ajaran Islam Oleh Karenanya Sifat Ilmiah Di dalam Ajaran Islam Itu Penting Untuk Kita Fahami Dan Kita Aktualisasikan Di dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Bahwa Di dalam Kita Beragama Di dalam Kita Menjalankan Syariat Syariat Islam Itu Tuntutannya Adalah Kita Memahami Ajaran Islam Itu Dengan Ilmiah Kita Melaksan Meyakininya Juga Dengan Ilmiah Kita Melaksanakannya Juga Secara Ilmiah Kita Mendakwakan Ajaran Islam Ini Juga Secara Ilmiah Dan Tidak Boleh Seseorang Asal Asalan Di dalam Memahami Ajaran Ajaran Islam Makanya Ada Satu Hadith Dimana Rasulullah Menyampaikan Hadith Ini Yang Menjadi Spirit Para Ulama Untuk Mereka Berhati Hati Di dalam Memahami Ajaran Islam Dan Mendakwakannya Rasulullah Menyampaikan Man Yakulu Barang Siapa Yang Mengatakan Anni Syai'an Lam Akulhu Dariku Sesuatu Yang Aku Tidak Mengatakannya Fal Yatabawa Mak'adahu Finnar Atau Fal Yatabawa Mak'adahu Minan Nar Maka Hendaknya Dia Menyewa Tempat Duduknya Di Neraka Berangkat Dari Hadith Ini Para Ulama Berhati Hati Di dalam Menyampaikan Hadith Di dalam Menyampaikan Al-Quran Sehingga Muncullah Disiplin Disiplin Ilmu Yang Itu Menjelaskan Kepada Kita Betapa Mereka Sungguh-sungguh Di dalam Menjaga Agama Ini Di antaranya Ilmu Jarrah Wa Ta'dil Yaitu Ilmu Yang Menjelaskan Mana diantara Perawi Itu Yang Adil Yang Bisa Diterima Riwayatnya Dan Mana Perawi Yang Tidak Kuat Yang Tidak Diterima Riwayatnya Muncul Pula Ilmu Hadis Atau Ilmu Periwayatan Hadid Ilmu Dirayah Warriwayah Kemudian Juga Muncul Ilmu Usul Ulfik Yang Di antara Bagian Yang Dipelajari Di dalam Ilmu Usul Ulfik Itu Di bagian Akhirnya Biasanya Membahas Tentang Babul Ijtihad Bahwa Tidak Sembarangan Orang Itu Bisa Ber Ijtihad Ada Suruh Tul Mujtahidin Atau Suruh Tul Muftin Syarat Syarat Seseorang Itu Boleh Ber Ijtihad Syarat Syarat Seseorang Itu Boleh Mengeluarkan Fatwa Yang Yang Pada Kesimpulan Akhirnya Pak Riham Sekalian Di dalam Kita Beragama Di dalam Kita Mempelajari Memahami Mengamalkan Dan Mendawakan Ajaran Agama Islam Ini Kita Harus Melandasinya Di atas Dasar Dasar Ilmiah Saya Menulis Sebuah Tulisan Judulnya Mensyukuri Ketidaktahuan Dan Menikmati Kebodohan Antara Mensyukuri Ketidaktahuan Dan Menikmati Kebodohan Tidak Ada Satupun Di antara Kita Di masjid Ini Yang Merasa Sebagai Orang Yang Tahu Segalanya Ada Nggak Para Yang Sekalian Ada Nggak Di antara Kita Merasa Diri Sebagai Orang Yang Alim Yang Tahu Urusan Agama Banyak Bahkan Allah Mengatakan Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Dan Tidaklah Kalian Itu Diberi Ilmu Kecuali Sedikit Orang Orang Yahudi Mengejek Nabi Muhammad S.A.W. Kok Tuhan Mengatakan Itu Bukankah Taurat Itu Hikmah Yang Begitu Besar Bukankah Engkau Meyakini Al-Quran Itu Ada Ilmu Yang Sangat Besar Tapi Kenapa Tuhan Justru Mengatakan Dan Tidaklah Kamu Diberi Ilmu Kecuali Sedikit Jawab Jawabannya Jawabannya Di Dalam Surat Al-Kahfi Sekiranya Tinta Atau Lautan Itu Menjadi Tinta Untuk Menulis Kalimat Kalimat Rabku Niscaya Kalimat Kalimat Rabku Itu Tidak Akan Habis Ditulis Oleh Tinta Lautan Itu Meskipun Kami Tambahkan Dengan Yang Berlipat Lipat Tidak Akan Pernah Bisa Menulis Semua Kalimat Kalimat Rabku Itu Dari Sini Kita Meyakini Diri Kita Yang Naif Diri Kita Yang Bodoh Dan Serba Tidak Mampu Inilah Hakikat Diri Diri Kita Allah menyampaikan Inna Hukana Dalu Man Jawullah Sebenarnya Manusia Itu Amat Dolim Dan Sangat Bodoh Kita Bodoh Apa Pinter Para Ewang Sekalian Lebih Banyak Yang Kita Tahu Tentang Al-Quran Atau Lebih Banyak Yang Tidak Kita Tahu Lebih Banyak Tidak Tahu Tapi Ketidaktahuan Kita Itu Bisa Menjadi Satu Nikmat Yang Kita Syukuri Tapi Juga Bisa Menjadi Satu Bencana Yang Harus Kita Hindari Itu Bisa Jadi Nikmat Yang Patut Kita Syukri Mana Kalau Kita Menyadari Diri Kita Yang Bodoh Ini Kemudian Kita Berusaha Untuk Belajar Belajar Dan Belajar Ada Saya 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 Berpikir Ini Sudah Pinter Sehingga Males Taklim Atau Gimana Bahkan Seminggu Sekali Taklim Pun Itu Masih Belum Cukup Para Hewan Sekalian Sehari Diselenggarakan Masyarakat Muslim Yang Yang Beritiba Kepada Rasul Allah Sallallahu Sallam Yang Dia Meyakini Bahwa Saya Ini Di Dalam Memeluk Ajaran Islam Ini Pemahaman Saya Itu Harus Berdasarkan Il Ilmu Bukan Sembarangan Para Yang Sekalian Tapi Kebodohan Itu Bisa Menjadi Bencah Bencana Kapan Kebodohan Itu Bisa Menjadi Bencana Kalau Kita Nyaman Kita Menikmati Kebodohan Itu Dengan Malas Belajar Meskipun Kita Mengakui Diri Kita Sebagai Orang Yang Bodoh Tapi Kalau Kita Malas Belajar Kita Nyaman Dengan Kebodohan Itu Tidak Ada Apa Apanya Pengakuan Akan Kebodohan Yang Ada Pada Diri Diri Kita Jadi Kalau Allah Subhanallah Berfirman Di Dalam Satu Ayat Wahai Orang Orang Yang Beriman Masuklah Kalian Kedalam Ajaran Islam Ini Secara Ka'afah Secara Total Totalitas Ada Tafsir Menarik Yang Disampaikan Oleh Imam Awasya As-Sadi Dalam Tafsirnya Tafsir As-Sadi Beliau Mengatakan Mengomentari Ayat itu Yang Wajib Adalah Menundukkan Hawa Nafsunya Kepada Agama Lalu Ia Melakukan Segala Perbuatan Baik Dengan Segenap Kemampuannya Dan Apa Yang Tidak Mampu Dia Lakukan Maka Dia Berusaha Dan Berniat Melakukannya Dan Menjangkaunya Dengan Niatnya Tersebut Jadi Makna Ad-duhul Sifil Islami Ka'afah Masuk Kedalam Islam Secara Ka'afah Secara Totalitas Itu Adalah Kita Mempelajari Meyakini Mengamalkan Dan Mendakwakan Ajaran Islam Itu Berdasarkan Ilmu Oleh Karenanya Tuntutannya Adalah Kita Belajar Belajar Dan Terus Belajar Maka Sebagai Pesan Terakhir Para Hemang Sekalian Bahwa Di antara Yang menyebabkan Perpecahan Di dalam Umat Islam Itu Adalah Ketika Setiap Orang Itu Memahami Al-Quran Berdasarkan Pemikirannya Masing Memahami Sunnah Berdasarkan Pemikirannya Masing Masing Asyik Salih Al-Qaimin Di dalam Syarah Kitab Al-Kabair Menjelaskan Di antara Bentuk Dusta Atas Allah Dan Rasulnya Adalah Ketika Seseorang Menafsirkan Kalamullah Al-Quran Atau Menafsirkan Hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Aleyhi wasallam Dengan Seenaknya Atau Sesuai Hawa Nafsu Hawa Nafsunya Tidak Seperti Bagaimana Para Sahabat Ridwan Allah Aleyhim Dan Generasi Sesudahnya Dan Generasi Sesudahnya Tabi'in Memahami Al-Quran Dan Sunnah Kira-kira Antara Kita Dengan Generasi Pertama Itu Di dalam Memahami Al-Quran Dan Sunnah Lebih Baik Kita Atau Lebih Baik Mereka Lebih Baik Mereka Maka Sungguh Miris Kalau Ada Di antara Orang Yang Mengatakan Bahwasannya Dia Menafsirkan Al-Quran Dengan Demikian Yang Bertentangan Dengan Apa Yang Dipahami Oleh Generasi Terbaik Itu Tiga Generasi Terbaik Kemudian Mengatakan Al-Quran Yang Menyampaikan Allah Hadis Yang Menyampaikan Rasulullah Sallallahu Saya Langsung Kembali Kepada Hadis Ngapain Saya Kembali Kepada Para Pemahaman Sahabat Kita Memahami Al-Quran Dan Sunnah Itu Jauh Generasi Sekarang Dibandingkan Bagaimana Para Sahabat Itu Memahami Al-Quran Dan Sunnah Saat Rasulullah Sallallahu 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 Gerakan Gerakan Jitab Ngajiki Apa Seurgensi Gerakan Jitab Itu Agar Setiap Pemahaman Ajaran Islam Yang kita Dapatkan Melalui Taklim Riasa Atau Kajian-kajian Pekanan Yang diselenggarakan Oleh Riasa Itu Ada Sumber Referensinya Para Yang Sekalian Kalau Kita Memahami Hadith Innamal A'malu Biniyat Di Dalam Kitab Arba Nawawi Um Datul Ahkam Bul Bul Marom Kemudian Kita Memahami Tidaklah Hanyalah Amal Itu Bergantung Pada Niat Yang Kita Fahami Terhadap Hadith Itu Bukan Pemahaman Kita Para Yang Sekalian Tapi Kita Memahaminya Berdasarkan Bagaimana Para Sahabat Memahami Hadith Itu Inilah Pentingnya Memahami Ajaran Islam Bersumber Dari Kitab Bukan Asal Seenaknya Kita Sendiri Sendiri Cobalah Buka Buku-buku Jamaah Imamah Di Antaranya Yang Ditulis Oleh Ustaz Fadilatul Ustaz Arif Yusufullah Nikmatnya Berjah Berjama Coba Kita Ayat-ayat Yang Ditampilkan Yang Disusun Oleh Beliau Dalam Kitab Itu Semuanya Ada Referensi Pemahaman Para Ulama Terhadap Ayat Ayat Tersebut Mengapa Makna Wa'tasimu Biha Billillahi Jami'an Itu Maksudnya Dengan Al-Jama'ah Apakah Kita Yang memahami Ayat Itu Sendiri Atau Para Ulama Yang memahami Ayat Itu Para Ulama Yang memahami Ayat Itu Bawasanya Makna Jami'an Itulah Al-Jama'ah Kita Tahu Itu Dari Mana Apakah Kita Tahu Sendiri Ngarang Sendiri Enggak Kita Tahu Itu Dari Pemahaman Para Ulama Maka Penting Haji Kitab Saya Himbau Atas Nama Majelis Taklim Dan Tadri Pusat Agar Taklim Taklim Riasa Yang Diserenggarakan Oleh Riasa Itu Ada Sumber Referensi Kitab Kitab Termasuk Kajian Jama'ah Imamah Yang Kita Tetapi Ini Jangan Sampai Kita Ngaji Kajian Jama'ah Imamah Secara Umum Para Mas Kan Sudah Ada Kitab Ya Ustadz Yang Ngaji Kitab Itu Ya Berdasarkan Kitab Yang Sudah Tersebar Di Kalangan Kita Itu Saja Para Yawan Sekalian Semoga Kita Dapat Memahami Lebih Memahami Pentingnya Mempelajari Memahami Mengamalkan Dan Mendakwakan Ajaran Islam Ini Berdasarkan Ilmu Barakallahu Fikum Hadan Allah Wa Ya Kum Kum Allah Wala So' Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh